Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI+, ngapain aja bisa! Detik-detik jatuhnya Rafata dari kuda buat heboh jagad media sosial. Ya, putra pasangan Raffi Ahmad. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan infotainment favorit Anda, Celeb On News. Menemani pertemuan kita pada Jumat pagi menjelang siang ini, akan hadir beragam video yang viral di media sosial. Di awal video seorang mahasiswa yang selama pandemi tidak bisa mengikuti kuliah online, karena tidak memiliki telepon seluler atau HP. Melihat kondisi ekonomi keluarga mahasiswa itu, teman-teman kuliahnya berinisiatif mengumpulkan uang. Setelah terkumpul cukup banyak, uangnya dibelikan HP untuk sang mahasiswa. Aksi teman-teman kuliahnya itu, tentu saja mengejutkan dan membuat harum mahasiswa yang beruntung itu. Kita bersama, selalu berdoa, serahkan semua apa-apa. Salud deh untuk solidaritas kalian kepada teman yang membutuhkan, dan teman-temannya yang baik ditambah rezekinya. Amin. Masih seputar video viral berbagi kepada sesama. Kali ini seorang nenek sebatang kara yang kesehariannya memulung di daerah Depok, Jawa Barat. Beruntung di suatu hari, si nenek bertemu seorang dermawan yang memberinya bantuan uang. Ini nih ada sedikit rezeki nih buat nenek. Ya. Mudah-mudahan berkah ya, nenek. Ya, berkah lama. Itu nenek ya, nenek ya. Alhamdulillah. Semoga bertambah rezekinya ya, orang baik. Amin. Berikutnya kita beralih ke video viral seorang pemuda, yang datang ke acara resepsi pernikahan mantan pacar. Si pemuda itu tampak tegar dan lapang dada, saat bersalaman dan mengucapkan selamat kepada mantan pacar serta suaminya. Justru yang memantik perhatian warganet, saat melihat si pemuda menyalami ibunda mempelai perempuan. Si ibu tampak memeluk, menciumi, serta memberikan wejangan kepada mantan pacar putrinya itu. Ups, kok malah ibu dari pengantin perempuan yang gamon alias gagal move on sih? Oke deh, kita lanjut ke video berikutnya. Mengenai pinjaman online yang tengah heboh, nah kalau pemirsa mendapat telepon dari seseorang, yang menawarkan pinjaman dana secara online dengan syarat mudah, maka cara santai plus bercanda yang digunakan pria ini bisa diikuti. Halo. Halo Pak, saya mau menawarkan pinjaman online. Bebas biaya, bebas bunga, dan bebas kapan aja Bapak mau balikin. Gimana Pak, tertarik? Wah, tertarik banget Mas. Oke, tapi syaratnya harus punya sertifikat sebagai jaminan ya Pak? Saya punya dua. Itu sertifikat tanah atau rumah ya Pak? Sertifikat vaksin Mas. Iya, jadi punya saya itu sini. Detik-detik jatuhnya Rafathar dari kuda buat heboh jagad media sosial. Ya, putra pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu terjatuh dari kuda saat sedang berlatih. Tampak dalam video, awalnya Rafathar bisa mengendalikan kuda yang ia tunggangi. Namun hal tak diinginkan terjadi ketika hampir sampai di dekat instrukturnya. Kuda yang Rafathar tunggangi mendadak kencang hingga membuat Rafathar jatuh tersengkur di depan kuda. Beruntung Rafathar baik-baik saja. Bocah enam tahun itu tidak kapok sama sekali. Dia tetap melanjutkan latihan berkuda. Bahkan memberi makan kudanya setelah berlatih. Hingga kini hubungan Happy Asmara dengan Denny Caknan masih jadi perhatian warganet. Meskipun keduanya mengakui telah berakhir, namun banyak warganet yang berharap mereka kembali jadian. Tapi sepertinya harapan warganet belum dapat terpenuhi. Hal ini terungkap ketika Happy mengupload beberapa video yang seakan menandakan isi hatinya tengah galau. Mulai dari pengakuannya yang pura-pura bahagia hingga hanya butuh kesetiaan. Loh, jarinya galau. Kau maafnya wak. Loh, pura-pura bahagia juga butuh tenaga, bos. Nangis terus, yuk kesel. Butuh larin, butuh makan barang. Aku cuma butuh kamu setia, kalau masalah duit tenang, aku bisa cari sendiri. Rahel Fenya akhirnya meminta maaf atas ketidakselesaiannya menjalani masa karantina COVID-19 di Wisma Atlet Pademangan setelah kepulangannya dari Amerika Serikat bersama kekasihnya Salim Nauderer. Berdasarkan penyelidikan sementara, kasus kaburnya Rahel ini diduga dibantu oleh anggota TNI. Jessica Iskandar kian dekat menuju pelaminan bersama kekasihnya Vincent Firhak. Setelah melakukan foto prewet, kini beredar kabar keduanya telah mempersiapkan segalanya, termasuk rumah baru. Sempat beredar kabar jika Jedar bangun rumah atas nama Vincent, tapi hal ini buru-buru Jedar luruskan. Bahwasannya, jika itu adalah tanah, rumah semua milik Vincent yang diperuntukkan Jedar dan Elle. Kenang-kenang banget bersyukur. Belum kak, nanti kalau udah pasti kita share. Dan agar semuanya berjalan lancar dan langgang hingga akhir hayat, keduanya pun menjalani konseling peranikah dengan si Kolob. Jelang pernikahannya, Ria Ricis dan Tengku Rian berlibur bersama di Lembang, Bandung. Keduanya seolah lepaskan penatnya keriwuhan persiapan pernikahan. Dan inilah kemesraan Ricis dan Rian saat liburan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!